Intro Mantan Kadif Prof. Polri Ferdi Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup dalam sidang kasus pembunuhan perencana terhadap Nofriansa Yosua Huta Barat. Sebelum membacakan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan hal-hal yang menjadi pertimbangan memberatkan tuntutan Ferdi Sambo. Ada pun pertama yang memberatkan ialah perbuatan Sambo yang mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir Yosua Huta Barat dan meninggalkan luka dalam bagi keluarga Yosua. Hal kedua yang memberatkan Sambo dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Kemudian ketiga perbuatan tersebut menyebabkan kegaduhan yang luas di masyarakat. Hal keempat yang memberatkan, Ferdi Sambo dinilai tidak sepantasnya melakukan pembunuhan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Terakhir, Sambo dinilai telah menyebabkan banyak anggota Polri lainnya turut terlibat dalam kasus tersebut. Jaksa juga menyebut tidak ada hal-hal yang mengeringankan tuntutan Ferdi Sambo. Dalam kasus ini, Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama istrinya Putri Candrawati, Richard Elisier Pudihang Lumiu atau Maradae, Riki Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma'ruf. Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa Richard Elisier menembak Yosua atas perintah Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propampolri. Peristiwa pembunuhan terhadap Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang pada 7 Juli 2022. Ferdi Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Baradae, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf di rumah dinasia di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Akibat perbuatannya, Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Richard Elisier, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 KUHP. Berdasarkan pasal yang didakwakan, kelima terdakwa itu terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus Ferdi Sambo, Jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ya dijerat dengan pasal 49, junto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1, UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2, junto pasal 55 KUHP. Dalam kasus ini hanya Ferdi Sambo saja yang dituntut pidana seumur hidup. Sedangkan Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Lalu Richard Elisier dituntut 12 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!